Hai ke teman-teman kita mau mandi lovebirdnya ini juara satu semua ini di Bandung nih sekabupaten dia mandinya malam ya tiap jam 7 perubah Bandung di dingin banget ya ternyata kata masternya ini supaya dia nafasnya panjang mungkin karena menggigil teman-teman jadi kalau menggigil dia dia nafasnya panjang Hai makanya deh juara terus nih di koleksinya temen-temen mau mulai dimandiin temen-temen padahal dingin banget nih wof kasih vitamin dulu ya vitaminnya kenapa tuh Pak ini MD CMD kandungannya apa aja komposisinya herbal ya Oh Hai Juara terusnya temen-temen tiap minggu bawa piala 34 Aduh juara satu semua jagoannya burungnya love lovebird konslet ini masih pada kecil tapi suaranya bawel nggak berhenti kasih vitamin dulu sebelum dimandiin mungkin biar nggak menggigil kali ya Hai ini Master lovebird ini namanya pada dan ya bialanya banyak banget temen-temen ini beliau juga di sini nih nernak ini telurnya banyak nih nggak pernah gagal di angin-angin dulu ya berarti ini lovebird metal juga kita aja nggak kuat di Bandung mandi malam-malam ini mandi di luar nih canggih juga lovebirdnya ini jenisnya apa pada dan Hai paskun kebetulan beliau ini rumah Dado jenisnyaembohong improving marimas sama Prjo Pasjo Pasjo kita sedikit edukasi nih teman-teman sama pada dan Master lovebird kebetulan beliau ini rumahnya di sebelah rumah saya teman-teman suara burungnya keren-keren saya aja yang enggak paham burung seneng dengerin ini kata padanya kalau mandiin burung malam terusnya udah kayak tentara ya burungnya biar mentalnya joss katanya pantesan gak heran juara mulu dia burung-burung ini juara terus ternyata ada rahasianya temen-temen mungkin buat pecinta lover udah pada enggak aneh ya tapi buat temen-temen pemula nih edukasi penting ini temen-temen Hai bongkar rahasianya nih Hai kita mandi jadi kalau lovebird yang masih kecil disebutnya paut disini temen-temen Hai pendidikan anak usia dini masih bocil berarti masih kecil masih kecil tapi bawel makanya istilahnya paut udah siap dimandain temen-temen ini dingin banget temen-temen Hai dimandiin di luar rumah nah siang nggak pernah mandi dia malah dipanasin Hai kalau malem dingin malah di mandiin udah ke tentara ini kayak pasukan khusus ya pantasan mentalnya mantep ini kalau kontes menang terus kita udah siap mandi temen-temen wih dingin-dingin gini dimandingin ya ini burung metal ini preman ya Bandung ya temen-temen dingin banget beda sama Jakarta kau Jakarta maklumnya masih anget biar nafasnya panjang katanya harus dimandiin ya mentalnya mental bajak selamat menikmati dia kalau dimandain gini gak bunyi dia menggigil soalnya kedinginan dia tapi kalau pagi sama sore wah bawel banget ini mandi-mandi bahasa kuyup itu selamat menikmati kalau untuk burung yang udah ciri-cirinya udah mau nelor itu cara cara membedainya gimana pada oh ngakut-ngakut sampah gitu ya apa namanya apa aja diangkutin yang ada di kandang itu udah harus buru-buru dipisahin jangan disatuin lagi sama lakinya oh satuin aja tapi pindah kandang yang ada boxnya yang lebih luas ya dikasih gelodok dikasih jerami gak sarang gitu oh kita beli berarti di toko burung ya di toko burung banyak itu biasanya gak lama tuh langsung nelor itu jarak berapa hari berapa hari juga udah langsung keluar oh maksimal berapa telor ya pak biasanya mah tiga oh dari tiga itu jadi semua paling dua lah oh jadi dua yang satu gagal biasanya nanti kalau udah anaknya udah natas gitu udah biarin sama induknya sama bapaknya biarin tergantung kita mau dilolos sama kita pakai senok pakai cepetan oh apa mau diurus sama induknya tapi bapaknya biarin disitu gak bakalan dia bapain anaknya aman ya itu biasanya sampai umur usia berapa tuh si anak sama induknya bisa dipisah biasanya mah dia keluar sendiri anaknya oh udah disapih tuh dia keluar sendiri dari bok itu ya dari sarang ya berarti udah bisa dipisah kalau udah gitu ya udah bisa makan sendiri ya dibantu diloloh aja kira-kira berapa bulan tuh pak dari netas mulai netas sampai dia disapih sama induknya tuh dipisah mandiri oh berarti gak nyampe bulan-bulan cepet berarti ya pantasan orang Indonesia nih jago-jago eh ternak burung lovebird ternyata gak ribet ya lovebird tuh gampang ya kalau yang udah tau rumusnya ini ilmu penting teman-teman kita ngobrol langsung sama masternya nih jarang ada master yang mau buka ilmunya nih pada dan orangnya baik nih gak pelit ilmu nih pantasan juara terus dia burungnya mandi malam ini versinya padadan teman-teman kalau teman-teman kalau teman-teman belum yakin ya jangan diterutin padadan ini berapa hari sekali pada mandiri malam gitu pak harusnya masih setiap hari harusnya setiap malam ya jadi buat teman-teman yang masih takut burungnya sakit atau peluk gitu seminggu sekali aja dulu coba biar ngelatih mentalnya atau seminggu dua kali kalau padadan ini udah tau selahnya dia jadi kelihatan burung yang lagi sakit atau enggak jadi dia hampir tiap malam katanya tapi gak pernah dijemur gak pernah dijemur? oh mantep ya burung ini mandi malam gue pernah dijemur anak dewa angin cuman-cuman kalau udah dimandain kan kendang lovebird itu kan besi teman-teman kalau bisa dielapin pakai kanebo ya sama kayak nyuci motor lah biar dia gak karatan biar gak terlalu dingin ini padadannya tiap minggu nih padadannya tiap minggu nih jorah satu terus bawa tiga piala dua piala tapi biasa-biasa aja kayaknya udah gak aneh namanya dapet juara satu biasanya dijemurnya kalau di lapangan di lapangan pas lagi kontes jadi dia bener-bener seminggu sekali doang dijemurnya kalau lagi kontes doang teman-teman sehari-hari mereka seringnya kedinginan dimandain malam dan gak pernah dijemur kalau siang aneh ya kalau malam paling ditutup udah mandi udah kering udah mandi udah kering kendangnya ditutup masukin ke dalam rumah kalau orang bandung bilang dikerodong teman-teman dikasih sarung kandangnya ya itu salah satu rahasianya mungkin kita mandi yang satu lagi teman-teman kuncinya kata padadon konsisten aja teman-teman jadi kalau kalau mau mandi malam malam terus kalau mau mandi siang siang terus jangan belang-belang berarti padadon ya ini versi padadon teman-teman mungkin karena padadon kerja kali ya pagi kan kerjanya beliau pulangnya sore tapi pengaruh juga burungnya jadi pada metal semua fisiknya juara terus gak pernah dijemur kalau siang karena istrinya kerja padadonnya juga kerja di rumah di rumah gak ada yang gurus siang gak pernah dijemur dijemurnya bener-bener sebulan sekali seminggu sekali dua minggu sekali aja kalau lagi ada kontes berarti kalau di lapangan kontes aja ini malam teman-teman dingin banget ini Bandung bukan Jakarta teman-teman Jakarta jam segini masih gerah berbasah kuyuk tuh seneng dari mandi diam aja karena udah kebiasaan berarti kalau awal-awal masih loncat-loncat ya ini usia berapa tahun belum tahun baru bulanan masih paut berarti ya baru-baru paut tapi juara terus nih kelas paut menang terusnya kecil-kecil metal ini burung selamat menang terus 5 5 6 6 6 6 6 9 10 10 10 10 kalau udah basah kuyuk dilap temen-temen jangan lupa ya biar kondangnya awet juga enggak karat dilapnya kalau bisa pakai kanebo temen-temen jadi langsung kering deh Hai seru juga merah lovebirdnya Hai buat temen-temen yang masih pemula boleh dicoba di rumah ya dengan lovebirdnya masing-masing Hai tapi kalau ciri-ciri lovebird yang lagi sakit tuh gimana Pak diem aja jadi enggak mau makan yang sama berarti kayak burung lainnya gairah hmm lebih ke dia maja Hai ngomong itu kalau gitu jangan dimandain malam dulu Oh Hai biasanya Hai obat tuh maksudnya kalau nyilat tuh kan nggak mau makan Oh disebutnya nyilat Hai minyakri eh badannya krus hmm ciri-cirinya gitu ya itu berarti lagi sakit Hai jangan coba-coba dimandain malam berarti Hai bener-bener hai oke teman-teman sekian dulu ya sharingnya daripada dana Hai makasih banyak pada dan udah sharing ilmunya nih semoga temen-temen dirumahnya Hai bisa nambah ilmu lagi boleh dicoba ya di daerah masing-masing Hai nah gantung dulu nih di luar temen-temen Hai dingin ini saya juga kuat mandi malam gini nih hai 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 kasih nggak puding dulu abu Oh jagung manis Hai nanti modifikasi jagung manis dulu temen-temen biar mereka seneng kumpulan Hai nanti hai 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Boleh dicoba di rumahnya masing-masing, di daerahnya masing-masing. Siapa tahu burung kalian semua jadi burung juara nih seperti burungnya Pak Dadan. Terima kasih banyak Pak Dadan sudah mau sharing.